Kau pamerkan dulu prestasi kerjamu, tunjukkan kesuksesanmu, tunjukkan rasa empati kamu kepada rakyat Indonesia melalui kerja nyata, itu baru mantap. Jangan tiap hari kau nyaduduk manis, lalu tiba-tiba kau nyinyir pemerintah. Jangan tiap hari kau urus jalan-jalan dengan keluargamu, lalu kau berlagak mau jadi cawapres. Apakah kau pikir rakyat Indonesia ini tukang nyabu, seperti Andri Arief, kader partai anda itu? Mikir ya, ini bukan negara milik bapakmu SBY, tapi ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, milik seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sejak dulu kalah, tetap di ujab-ujab bangsa. Baru bisa disebut sukses. Nggak bisa lagi dia nyalon Bupati Pacitan, atau nyalon Gubernur DKI Jakarta. Karena levelnya sudah ketua umum partai kelas mangkrak dan kelas korupsi. Masa sekelas ketua umum partai yang pernah berkuasa, kok nyalon Bupati Pacitan, kan nggak lucu. Walaupun sebenarnya, bisa saja dia menang. Karena keponakan SBY saja, yakni Indrahta Nurbayu Aji, bisa kok terpilih dari Bupati Pacitan. Apalagi, anak seorang SBY. Namun, celakanya, AHY sebenarnya nggak punya modal yang cukup untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Dia tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan, seperti Presiden Jokowi, yang berhasil menertibkan PKL tanpa keributan saja di Wali Kota Solo dulu. Yang ada, malah si AHY ini punya rekam jejak yang kurang baik, yakni pensiun dini dari tentara dengan pangkat terakhir mayor dan kalah nyalon Gubernur DKI pula. Kemudian, yang paling memalukan lagi adalah, ia juga pernah hampir dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lebih senior. Kenapa kedua hal itu dianggap kurang baik? Tidak gampang memang menjadi ketua umum partai, apalagi partai yang pernah berkuasa. Ada beban moral di pundak. Gampang memang menjadi ketua umum partai, apalagi partai yang pernah berkuasa. Ada beban moral di pundak, yang itu berasal dari ekspetasi orang kebanyakan, yakni minimal jadi capres atau cawapres, baru disebut berhasil. Beda dengan ketua umum partai yang lain, seperti ketua umum partai umat, Ridho Ramadi. Partainya lolos verifikasi faktual saja, itu sudah bisa disebut keberhasilan. Begitupun, kalau dia nanti jadi calon Gubernur DKI Jakarta, sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Karena memang partai umat adalah partai baru, dan masih sangat sepi peminatnya. Jadi, orang akan harap maklum, kalau kadernya tidak ada yang bertarung di PIPRES 2024 mendatang. Sementara si AHY ini, minimal katanya jadi cawapres bergusok. Yang itu berasal dari ekspetasi orang kebanyakan, yakni minimal jadi capres atau cawapres, baru disebut berhasil. Beda dengan ketua umum partai yang lain, seperti ketua umum partai umat, Ridho Ramadi. Partainya lolos verifikasi faktual saja, itu sudah bisa disebut keberhasilan. Tinggal bagaimana meyakinkan dua partai calon pengusung, yakni Partai Nasdem dan PKS. Nah, sejak tahun 2022 silam, kader Partai Demokrat sebenarnya sudah bergerilia untuk memperjuangkan AHY supaya terpilih jadi cawapresnya Anies Baswedan. Ini saya juga akan berjuang habis-habisan untuk menjadikan AHY cawapres. Ujar Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Hirzaki Mahendra Putra, dengan nada cukup meyakinkan. Tidak berhenti sampai di situ, Hirzaki juga mengatakan bahwa C-Mistry yang paling lekat itu adalah antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Hidiono. Bukan Anies dan Kofifa, ataupun Anies dan AHYR. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mendengar statement ini, saya sendiri sih langsung rasa muat dan pingin mau muntah di depan Hirzaki Mahendra Putra ini. Biar dia bisa tahu gimana rasa jijiknya saya terhadap partai yang raja korupsi ini. Kemudian, Partai Demokrat juga mengerahkan para buzzernya untuk meyakinkan PKS dan Nasdem bahwa Agus Harimurti Hidiono lah pasangan yang paling tepat untuk Anies Baswedan. karena akan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat Indonesia. Masa nyalon gubernur DKI Jakarta saja kalah? Kok mau nyalon wakil presiden lagi? Kan begitu yang ada di pemikiran atau benak banyak orang. Begitupun orang akan mempertanyakan kemampuannya dalam mengkonsolidasikan kader Partai Demokrat itu. Kalau jadi ketua partai saja nyaris didongkel. Bagaimana nanti kalau jadi wakil presiden Republik Indonesia? Bisa-bisa rumah hantu hambalang itu dia lelang ke negara lain. Sementara bapaknya Susilo Bambang Yudhiono sedikit-sedikit turun gunung. Lalu kapan anaknya Agus Harimurti Yudhiono ini bisa mandiri kalau begini terus? Tapi lagi-lagi karena sudah terlanjur jadi ketua umum Partai Demokrat seburuk apapun kondisinya harus tetap berjuang untuk merebut tiket calon RI2. Walaupun sebenarnya hasil yang diperoleh tetap seperti rumah hantu hambalang itu alias gagal total. Dan lucunya lagi semua kader Partai Demokrat dikerakannya agar AHY ini bisa lolos jadi cawapresnya Anies Baswedan. Begitupun kalau dia nanti jadi calon gubernur DKI Jakarta sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. karena memang Partai Umat adalah Partai Baru dan masih sangat sepi peminatnya. Bukan yang lain apalagi si gigi ompong novel Bamukmin itu bahkan karena begitu enetnya melihat kenototan kader Partai Demokrat tersebut sampai-sampai Waketum Nasdem Ahmad Ali menantang si AHY ini untuk tetap mengusung Anies Baswedan meskipun cawapresnya bukan AHY itu sendiri sebenarnya kalau Nasdem dan PKS mau AHY jadi cawapresnya Anies tanpa perlu disodorkan mereka pasti akan minta dengan sendirinya kok tapi karena semua sudah tahu bagaimana kualitas AHY dan Partai Demokrat itu maka AHY pun harus disingkirkan dari cawapres ini tentunya sangat ngenes bergusung hanya saja bukan kader Partai Demokrat namanya kalau menyerah begitu saja Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya terima kasih terima kasih